Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman, semoga rahmat dan keberkahannya selalu terlimpah kepada kalian Kisah seorang wanita yang menolak lamaran 3 ulama terkenal ini terjadi pada zamannya Al-Imam Hassan Al-Basri Dan tahukah kalian bahwa 3 ulama terkenal dalam kisah ini adalah Malik bin Dinar, Thabit Al-Banani dan Al-Imam Hassan Al-Basri itu sendiri Mereka bertiga pernah melamar seorang wanita soleha pada kala itu Namun mereka justru menangis dengan penuh penyesalan setelah mendengar jawaban dari wanita tersebut Lantas bagaimana kisahnya? Maka simak terus video ini sampai akhirnya hanya di channel Lensa Aswaja Wanita itu bernama Rabi'ah Al-Adawiyah Wanita yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah ini kala itu hingga saat ini harum namanya di mata banyak orang Kealimannya, kerendahan hatinya dan hidup zuhudnya menyebabkan mengendang banyak kalangan untuk mengaguminya sebagai perempuan sufi yang tak biasa Tak hanya masyarakat awam, kekaguman tersebut ternyata juga dimiliki oleh para ulama besar yang sejaman dengannya Diriwayatkan bahwa saat kala suami Rabi'ah Al-Adawiyah meninggal dunia Maka Al-Imam Hassan Al-Basri, Malik bin Dinar dan Thabit Al-Banani meminta izin untuk menemuinya Maka Rabi'ah Al-Adawiyah itu mengizinkan mereka untuk menemui dirinya Lalu Rabi'ah menurunkan kabir dan ia duduk di balik kabir itu Kemudian berkatalah mereka bertiga Sesungguhnya suamimu telah meninggal dunia dan engkau harus bersuami lagi Lalu Rabi'ah menjawab Benar, akan tetapi siapakah yang paling alim diantara tuan-tuan Sehingga aku peristrikan diriku dengannya Lalu Malik bin Dinar dan Thabit Al-Banani menjawab Dialah Hassan Al-Basri Kemudian Rabi'ah Al-Adawiyah bertanya Bila engkau dapat menjawab pertanyaanku mengenai empat masalah, maka aku menjadi milikmu Lalu Imam Hassan Al-Basri berkata Bertanyalah jika Allah SWT memberi taufiq kepada aku Maka aku akan menjawab pertanyaanmu Lalu wanita itu berkata Bagaimanakah pendapatmu sekiranya aku mati dan keluar dari dunia ini Apakah aku keluar dengan membawa iman ataukah tidak Al-Imam Hassan menjawab Ini adalah perkara gaib Sedangkan perkara gaib itu hanya diketahui oleh Allah SWT Selanjutnya Rabi'ah bertanya lagi Bagaimanakah pendapatmu sekiranya aku telah diletakkan di dalam kubur Lalu aku ditanya oleh malaikat munkar dan nakir Dapatkah aku menjawab pertanyaan mereka ataukah tidak Imam Hassan pun menjawab Ini pun perkara gaib Sedangkan perkara gaib itu hanya diketahui oleh Allah SWT Lalu Rabi'ah bertanya lagi Apabila manusia telah dihimpun pada hari kiamat dan buku-buku catatan berterbangan Apakah aku menerima buku catatanku dengan tangan kanan ataukah dengan tangan kiriku Imam Hassan Al-Basri pun menjawab Ini pun perkara gaib pula Kemudian Rabi'ah berkata lagi Apabila diserukan kepada manusia Segolongan dalam surga dan segolongan dalam neraka Tergolong dimanakah aku ini diantara dua golongan itu Imam Hassan menjawab lagi Ini pun perkara gaib pula Lalu Rabi'ah Al-Adawiyah berkata lagi Orang yang senantiasa memikirkan empat perkara ini Bagaimanakah dapat memikirkan tentang perkawinan? Setelah itu Rabi'ah Al-Adawiyah berkata lagi Hai Hassan ceritakanlah kepadaku Berapa bagiankah Allah menciptakan akal? Lalu Imam Hassan Al-Basri menjawab Sepuluh bagian Sembilan untuk laki-laki dan satu untuk wanita Kemudian Rabi'ah bertanya lagi Hai Hassan berapa bagiankah Allah menciptakan syahwat? Imam Hassan menjawab Sepuluh bagian pula Sembilan untuk wanita dan satu untuk laki-laki Kemudian Rabi'ah berkata Wahai Hassan aku mampu memelihara sembilan bagian syahwat dengan satu bagian akal Sedangkan engkau tidak mampu memelihara satu bagian syahwat dengan sembilan bagian akal Mendengar hal itu Kemudian Imam Hassan Al-Basri Malik bin Dinar dan Sabit Al-Banani menangis Dan keluar dari rumah Rabi'ah Al-Adawiyah dengan penuh penyesalan Sahabat beriman yang insya Allah dirahmati Allah SWT Itulah kisah singkat penuh hikmah dari seorang wanita yang soleha Dialah Rabi'ah Al-Adawiyah Yang mana ia menolak tiga ulama terkenal yang melamar dirinya Karena Rabi'ah Al-Adawiyah sibuk memikirkan empat perkara tersebut Dan itu bukan menandakan bahwa apa yang dilakukan oleh tiga ulama terkenal itu adalah salah Mereka bertiga melamar Rabi'ah Al-Adawiyah bermaksud untuk menjadikan seorang wanita yang soleha menjadi pendamping hidupnya Namun karena sifat zuhud Rabi'ah Al-Adawiyah Ia memilih untuk menolak tiga ulama itu semata-mata untuk istiqamah dalam urusan akhirat Semoga dari kisah singkat penuh hikmah ini dapat memberikan manfaat di dunia dan di akhirat Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Sungguh kebenaran hanya memiliki Allah SWT Dan mohon maaf jika ada kesalahan Itu merupakan suatu kelalaian dari kami Wallahu'alamu bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton